Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh perhimpunan dokter, ngajakkan kegiatan, saya baru pulang dari Lombok, ngikutin kegiatan tahunan pertemuan ilmiah tahunan bedah saraf Indonesia. Semua tentang tumor ada kelasnya sendiri, tentang stroke ada kelasnya sendiri, kita ada dibagi beberapa tentang epilepsi juga saya ngajar di situ untuk para dokter baru, itu diikuti, itu memang butuh biaya. Dan biaya itu dibayarkan oleh dokter, kita bayar itu rela kok. Ini kegiatan diambil alih semuanya, kita nggak boleh lagi ngadakan kegiatan-kegiatan seperti itu dari perhimpunan, diambil alih oleh Menteri Kesehatan. Sehingga saya katakan dalam surat saya, Menteri Kesehatan ini menjadi suatu, istilahnya itu super body. Yang mengatur semuanya, bahayanya apa saya sebutkan. Power itu tend to corrupt. Ini yang bilang Lord Acton namanya kalau nggak salah. Bahwa artinya kalau absolute power itu corrupt absolutely. Dan saya katakan bukan Menterinya korupsi, bukan Menteri Kesehatan korupsi, tapi berpotensi untuk jadi korupsi. Tent to corrupt. Kenapa saya bisa bilang berpotensi? Karena pernah ada kejadiannya. Jadi waktu tahun 1975 sampai 1985, saya baru lulus dokter umum itu 1983 Pak. Itu sebagai seorang dokter baru, itu kalau mau ngurus tempat izin praktek, itu semua ke Kementerian Kesehatan. Waktu itu. Waktu itu, semuanya. Dan rata-rata kalau dokter baru ngurus, tempatnya pasti di tempat yang terpencil. Nggak ada dokter baru tahu-tahu lulus, bisa praktek di tengah kota Jakarta misalkan. Tapi ternyata bisa. Ada. Jadi di dalam Kementerian Kesehatan, ada yang namanya pojok maut. Gimana kalau kita bisa nyuap senilai satu mobil kijang waktu itu, kita bisa praktek tempat di tengah kota di Jakarta. Ini bukan tuduhan. Ini terjadi dan terbukti, terbongkar, ada yang dihukum. Jadi itu sesuatu kasus yang pernah terjadi. Jadi kalau ini semua diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, kan potensi itu bisa saja kembali. Jadi persoalan etik yang saya tulis dengan kemungkinan berpotensi bisa menyebabkan tadi TEN, TEN to corrupt tadi. Dan itu sebagai bisa saja. Saya tuliskan berpotensi. Yang dianggap menyinggung Kementerian. Saya nggak merasa salah. Itu yang saya katakan kebenaran kok. Ini semua yang disampaikan oleh Pak Dokter ini, ini kan masuk akal ya? Masalahnya masyarakat belum tentu paham. Kalau saya tidak terangkan seperti ini, bisa jadi masyarakat punya anggapan, oh yang korupsi itu bukan cuma pejabat negara, bukan cuma DPR, bukan cuma Bupati Wali Kota, ternyata ikatan dokter juga ada korupsi di situ. Itu yang saya khawatir masyarakat berpikir ke sana.